Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jack Gu R pada kesempatan kali ini saya akan membuat bolu tiwol dari tepung gaplek atau dari tepung tiwol memiliki rasa khas camilan tradisional yaitu tiwol yang berasa gurih membuat bolu ini terasa istimewa dan menjadi favorit di keluarga kami selain rasanya yang enak, tampilannya juga sangat cantik sangat cocok untuk ide jualan dan juga isian snack box teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya tambahkan garam secukupnya pada kelapa parut, aduk sampai tercampur rata kelapa parut ini saya buat dari setengah butir kelapa yang saya ambil kelapa bagian putihnya saja kemudian ini saya tambahkan pandan wangi dan akan saya kukus kurang lebih 10 menit gunakan kelapa yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda setelah 10 menit diangkat kemudian didinginkan selanjutnya saya rebus 400 gram gula merah bersama 2 gelas air untuk gula merah ini saya menggunakan gula aren dengan kualitas bagus supaya kue yang dihasilkan nanti berasa gurih dan beraroma harum rebus sampai gula larut dan airnya mendidih nah sekarang gulanya sudah larut dan airnya juga sudah mendidih api bisa kita matikan dan kita tunggu larutan gula ini dingin baru kita gunakan sambil menunggu air gula dingin saya siapkan bahan olesan cetakan 1 sendok makan margarin 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan minyak goreng ketiga bahan ini kita aduk sampai tercampur rata saya menyebutnya Carlo KW oles cetakan dengan bahan Carlo KW selain menggunakan Carlo KW teman-teman juga bisa mengoles cetakan dengan menggunakan minyak goreng tapi saya pribadi jika menggunakan cetakan aluminium lebih suka mengolesnya dengan menggunakan Carlo buatan sendiri karena kue nantinya akan lebih mudah dilepas dari cetakan dan hasilnya mulus sedangkan untuk cetakan plastik nanti saya oles dengan minyak goreng saja sudah cukup selanjutnya kita siapkan bahan kering 250 gram tepung tiwul kemudian kita campurkan 250 gram tepung terigu protein sedang tambahkan setengah sendok teh baking powder kita aduk ketiga bahan ini supaya dapat bercampur ini adalah bahan untuk 2 resep karena akan ada acara di rumah saya membuat 2 resep sekaligus selanjutnya siapkan wadah dan masukkan 8 butir telur jika teman-teman membuat 1 resep berarti membutuhkan 4 butir telur tambahkan 200 gram gula pasir 1 saset vanili bubuk 1.4 sendok teh garam setengah sendok makan ovalet bisa diganti TBM ataupun SP gunakan mixer kecepatan rendah di awal pengocokan setelah bahan mulai tercampur naikkan mixer ke kecepatan tinggi secara bertahap selanjutnya saya akan mixer semua bahan ini sampai menjadi adonan yang mengembang sempurna berwarna putih, pucat, dan kental jadi untuk hasil pengocokan ini adonan tidak perlu terlalu kaku dan berjejak menghasilkan adonan yang kental saja sudah cukup dan sekarang adonan sudah mengembang sempurna berwarna putih, pucat, dan kental kita bisa mematikan mixer selanjutnya kita bisa memasukkan bahan kering secara bertahap bergantian dengan larutan gula masukkan larutan gula dengan cara disaring supaya kotoran tidak masuk dalam adonan aduk adonan menggunakan mixer yang belum dinyalakan supaya nanti ketika dimixer tepung tidak berhamburan selanjutnya campur adonan dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah mixer adonan sebentar saja sekedar tercampur masukkan bahan kering yang dilanjutkan dengan penambahan larutan gula kemudian kita campur adonan sampai sekedar tercampur dengan menggunakan bantuan mixer kecepatan paling rendah jika teman-teman ingin mencampur adonan ini secara manual dengan menggunakan spatula juga boleh masukkan semua tepung yang masih tersisa masukkan juga semua larutan gula yang masih tersisa aduk menggunakan mixer yang belum dinyalakan lanjutkan mengaduk adonan menggunakan mixer kecepatan paling rendah untuk memastikan bahwa semua bahan sudah tercampur rata tidak ada cairan yang mengendap di dasar adonan maka lanjutkan mengaduk dengan menggunakan spatula tuang adonan ke dalam cetakan tidak terlalu penuh karena nanti akan mengembang ketika dikukus goyang-goyang cetakan supaya tidak ada gelembung gas yang terperangkap dalam adonan bolu tiwol siap untuk dikukus panaskan dandang sampai airnya betul-betul mendidih masukkan bolu tiwol ke dalam dandang dan ini akan kita kukus kurang lebih 12 menit karena saya membuat bolu tiwol ini dalam jumlah banyak untuk mempercepat saya menggunakan dua dandang karena cetakan dari aluminium terbatas saya gunakan cetakan dari plastik dan ini cukup dioles dengan menggunakan minyak goreng untuk dandang yang kedua ini tutup pancinya tutup panci datar maka perlu dialas dengan kain bersih supaya air tidak menetes ke kue setelah dikukus kurang lebih 12 menit kita bisa mengecek kue dengan tusuk lidi jika lidi kering berarti kue sudah matang dan siap untuk diangkat lepas kue dari cetakan tidak menunggu kue dingin karena kalau kita menunggu kue dingin dasar kue bisa basah karena panas yang terperangkap oleh cetakan kalian bisa melihat hasilnya sangat cantik mengembang dengan sempurna demikian juga yang menggunakan cetakan plastik yang dioles dengan minyak goreng hasilnya juga sangat bagus mudah dilepas dari cetakan sekali lagi saya tekankan untuk melepas kue dari cetakan lakukan ketika kue masih panas baru diangkat dari dandang langsung dilepas ini dapat menghindarkan dasar kue basah karena panas yang terperangkap oleh cetakan hasilnya kue akan lebih kesat dan akan membantu kue bertahan lebih lama tidak cepat basi selain tampilannya yang cantik kue ini teksturnya juga empuk dan lembut kalian bisa saksikan bolu tiwol ini jika saya tekan terasa sangat empuk selain teksturnya yang lembut dan empuk kue ini juga lembab tidak garing sehingga tidak serap ketika dimakan bolu tiwol ini akan semakin enak dan gurih jika dinikmati dengan kelapa parut seperti ini rasanya betul-betul enak dan gurih aromanya juga harum dengan menggunakan dua resep yang saya buat ini bisa menghasilkan hampir 50 buah kue bolu tiwol dengan cetakan jumbo seperti ini jika menggunakan cetakan putu ayu standar bisa menghasilkan kurang lebih 65 buah kue terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen sampai bertemu lagi pada video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh